selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahasa Indonesia misalkan Indonesia kemudian ruang misalkan ruang 1 2 1 1 oke kemudian disini sudah ada data mulai dari nomor nama peserta kelas nama peserta ya ini sebagai contoh saja sahabat sekalian ya di sini eh misalkan nilainya misalkan kita klik saja sebagai contoh 85 ya untuk pilihan cantanya kemudian ke-7 misalkan untuk saya ya ini kita beri nilai dulu ya ini sebagai contoh saja berserah apa ya ya eh kita beri nilai ke bawah semua ya 90-95 kemudian 28-88-98-98-100-88-88-88-88 85-87-88-89 misalkan selesainya ya kita beri nilai juga ya terserah kita contoh saja 28-88-89-89-87-88-89-89-97-100-87-88-89-97-98-87 7 8 9 90 santannya sahabat sekalian kemudian disini kita akan mencari nilai akhir berdasarkan bobot persentase ya bagaimana caranya disini langsung saja kita masukkan rumusnya ya sama dengan kemudian sel E1 sel E15 ya ini tinggal kita klik saja disini E15 ya diklik ini angkanya kemudian karena pilihan ganda ini bobot persentasenya itu adalah 70 persen maka kita kali ya kali 70 persen kemudian ditambah 87 ya ini ya sel yang dimasukkan adalah selnya F15 dikali 30 persen ya karena bobot selainnya disini 30 persen 30 persen oke kemudian kita enter maka akan muncul nilai akhir berdasarkan bobot persentase sahabat sekalian untuk mencari nilai akhir data yang di bawahnya tinggal kita copy saja disini kita klik kemudian kita tarik ke bawah sahabat sekalian nah disini akan tampil nilai akhir berdasarkan bobot persentase di sini kan di setelah angka ada setelah koma ada angkanya ya kalau misalkan kita ingin melakukan pembulatan disini melakukan pembulatan disini dengan kita klik saja decrease desimal ya disini nah kalau mau menambah angka di belakang koma decrease desimal ya ini karena kita inginnya pembulatan maka terangka di belakang koma kita hilangkan dengan cara klik decrease desimal ini ya sahabat sekalian nah ini merupakan cara pertama ya merupakan cara pertama untuk cara kedua melakukan nilai akhir berdasarkan bobot persentase ya nah disini kita coba di sheet berikutnya ya ini masih kosong kita coba copy saja ya kita copy saja nilai yang di sheet sebelumnya oke oke ya untuk mempercepat saja ya ini kita hapus ya oke sahabat sekalian untuk cara yang kedua ya ini saya sisipkan saya sisipkan namanya eh eh Pro dulu ya harus dulu di sini ya saya sisipkan oke kemudian saya rapihkan dulu oke oke nah ini eh nah ini eh cara yang kedua ya misalkan disini eh pilihan ganda ya atau pg saya pindah ke atas ini ya pg disini ini saya ya saya 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 hilangkan ya nah disini di bawah ini hanya saya ketik persennya saja ya ini 70% n kemudian 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 ini saya tb oke oke nah disini sudah saya ratikan untuk table nya ya dengan cara yang kedua ya di sini caranya sama dengan ya kita klik kemudian kita masukkan selnya ya sel P16 ya dikali kita klik 70% ini ya 70% ada di sel P15 kemudian kita membuatkan alamat ya tepatkan sel absolutnya kita kunci ya dengan cara menekan fnf4 ya atau di beberapa komputer menekan f4 aja sudah cukup ya kita coba fnf4 ya di sini maka akan berubah ya di depan alamat E ada simbol dollar dan 15 juga di depannya ada simbol dollar ya kita kunci eh absolut ya sel absolut kemudian eh kita tambah 87 ini ya ada di sel F16 ya kita klik dikali kita klik di sini kemudian kita tekan tombol fnf4 nah seperti itu kemudian kita tekan tombol fnf4 nah sekarang hasilnya kalau sudah luar ya tinggal kita copy saja sama tadi dengan cara yang pertama kita tekan tombol fnf4 nah kita lihat di sini hasilnya sama ya tinggal ini kita lakukan pembulatan saja ya tekan tombol fnf4 nah jadi hasilnya sama tapi caranya yang berbeda ya seperti itu sahabat sekalian cara di sini hasilnya sama tapi caranya yang berbeda ya seperti itu sahabat sekalian cara dibesarkan bobot persentase itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan tadi hari ini Hai kurang lebihnya saya mohon maaf saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih